Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Yaitu teknik mesin dan pemesinan Salam sehat, sejahtera dan tetap semangat Jangan lupa selalu bahagia Pada kali ini kita akan lanjut Dengan tutorial tentang Mastercam Basic Tapi disini kita akan meningkat sedikit Untuk latihannya atau tutorialnya ini Kita akan mengerjakan bentuk seperti ini Yang agak sedikit kompleks Jadi nanti disini penambahannya Di samping video sebelumnya Yaitu tentang area meal Kita akan menambahkan ini Menambahkan bagaimana cara membuat chamber Chamber pada benda kerja Nah disini nanti kita Buat mulai dari penggambarannya Kemudian setelah itu kita buat level Kemudian kita beri ukuran Sekaligus dengan tool patchnya Nah ini nanti seperti ini Hasilnya Kita akan buat Ini nanti akan kita kecahkan total semuanya Sampai selesai di benda pecah Membentuk seperti ini Ya ini sedikit meningkat Untuk Tutorial kali ini tentang Mastercam Agar penggambar kita akan lebih banyak lagi Tentang Mastercam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini Dan juga nanti disini ada ulir Jadi kita juga menambahkan Untuk Treadnya Nah ini penguliran Disini nanti ada ulir Ulir yang Dipasang disini Nanti di lubang-lubang ada ulirnya Nah ini ada Dread Atau ulir disini Nah ini nanti yang akan kita Buat tutorialnya Tapi sebelum kita mulai Jangan lupa like, subscribe, dan komen Pada channel saya Apabila ada pertanyaan Atau hal yang lain yang Mungkin perlu ditanyakan Silahkan bisa Dikomen Ataupun Kirim email ke saya Oke Sebelum kita lanjutkan Kita mulai tutorialnya Jangan lupa Like, subscribe, dan komen Di channel saya Nah ini adalah Hasil dari Tolpet yang sudah Jadi Oke Sekarang kita mulai saja Dari mulai penggambarannya Kita mulai dari Seperti Kita lihat Gambarnya Lebih dahulu Disini Kita buat Rectangle dulu Rectangle dulu Ini Posisinya adalah 90 x 155 Kita akan Buat dulu Penggambarannya Kita ke Word screen Lebih dahulu Kita pakai Rectangle Kita Posiskan Tengah Kita Bunci saja Widthnya 155 Kemudian Highnya 90 Kita Cep 90 Oke Kita Ini kita Klik Sini Kemudian Langkah berikutnya Kita Rubah jawabannya Oke Kemudian Kita Lihat lagi Gambarnya Kita Kita Buat Di sini Yang perlu Diperhatikan Bahwa setelah kita Membuat Rectangle Karena ini Biasanya berupa Rectangle Kita akan Lihat Posisi Lingkaran Jadi Ini ada Dua Lingkaran Utama Yaitu Yang Diambil R40 Dan Ini R40 Nah Tapi Sebelum Membuat Lingkaran Sobat-sobat Perhatikan dulu Positif Di 22 Kewal Lima Ini Kemudian Yang Di sebelah Ini Berarti Kalau Kita Buat Berarti Yang Di sebelah Ini Dulu Karena Yang Di Lingkaran Gana R40 Terhubung Dengan Lingkaran Yang R40 Di Sini R40 Ini Yaitu Mempunyai D Tengah Dari Rectangle Ini Dari 42 Tengah Ke Posisi Kiri Dan 42 Tengah Dari Posisi Atas Nah Ini Kita Buat Lebih Dahulu Baru Nanti Kita Membuat Lingkaran Yang Diameter 40 Oke Tetapi Sebelum Buat Lingkaran Di Tengah Itu Kita Buat Dengan Menggunakan Offset Untuk Memudahkan Garis Satu Dan Tidak Terjadi Gambar Garis Yang Tumpuk Nantinya Oke Kita Langsung Ke Gini Nah Di Gini Kita Gunakan Offset Offset Gini Kita Ketik Dulu 42 Point 5 Kita Enter Ini Kita Tekan Di Bawah Kemudian Yang Ini Kita Tekan Di Sebelah Kiri Selesai Kemudian Kita Buat Sekalian Untuk Lingkaran Yang Disini Yaitu Posisinya Di Offset 20 Kalau Dari Bawah Ini 20 Ke Atas Kemudian Kita Tentang Dulu Next Ke 22 Point 5 Yang Sebelah Kiri Disini Nah Ini Sudah Ketemu Titik Lingkarannya Yaitu Disini 1 Dan Disini 1 Kita Buat Next Angle Kita Bunci Saja R Nya 40 Kita Masuk Katus 40 Tempatnya Disini 1 Kita Tentang Kemudian Dianeter 40 Tempatkan Disini Oke Nah Seperti ini Adalah Lingkaran Pertama Langkah Kedua Kita Buat Lingkarannya Dulu Tapi Sebelum Buat Lingkaran Jangan Lupa Titik Sungguhnya Didaulukan Yaitu Tadi Dengan Cara Upset Ini Tadi 42,5 Yang Ini 42,5 8 Titik Lingkaran Disini 20 Dari Posisi Ini Ke Atas Dan 22 Dari Posisi Ini Ke Tanan Dan Cek Lagi Gambarnya Disini Oke Ini Sudah Betul Posisnya Ini 20 Ini 42,5 Ini 22,5 Nah Sekarang Bagaimana Kita Akan Membuat Ini Dulu Yang Mudah Atau Ini Nanti Biar Kita Disini Ada R 65 Lingkaran Ini Bagaimana Kita Membuatnya Ini Ada Filet 30 Kita Nggak Bisa Ini Dibuat Filet Kalau Titik Nggak Bisa Belum Ini Kita Buat Dulu Untuk R 65 Nya Kita Buat R 65 Kita Ketik Dajah 65 Ini Kita Letakkan Dajah Di luar Nah Seperti ini Oke Selesai Nah Ini Baru Kita Pindahkan Nanti Posisinya Ini Dajah Di titik Di sini Jadi Di sini Nah Tidak Tidak Bahwa Lingkaran R Titik Kuadran Itu Berada Di sini Nah Kita Pindahkan Kita Pindahkan Nah Pindahkannya Ini Kita Gunakan Form Sudah Translate Ini Kita Klik Dulu And Selection Kita Pake move Nah Setelah Setelah Kita Pindahkan Kita Faktornya Dimana Titik Titik Tumpuannya Faktor From To Di sini Kita Klik Di sini Kita Pilih Kita Cari Nah Titik Titik Ini Adalah Titik From Kita Pindahkan Ke sini Kita Pindahkan Biar Jelas Nah Pindahkan Di sini Nah Kemudian Kita Tentang Oke Nah Ini Sudah Selesai Nah Di sini Selesai Lalu Kita Buat Filet Kita Buat Filet Di sini Kita Lihat Berapa Filetnya Yaitu Di sini Filetnya R30 Yang Di sini R40 Kita Buat Dulu Filetnya Oke Filet Kita Masukkan Di sini 30 Nah Ini Kita Klik Ini Kita Klik Ini Nah Di sini Akan Terpotong Padahal Ini Nanti Kita Pakai Jadi Ada Sesuatu Yang Perlu Diperbaiki Saya Ulangi Lagi Di sini Filet Nah Ini Kita Matikan Dulu Kita Matikan Di sini Kita Klik Lingkaran Ini Kita Klik Lingkaran Ini Nah Ini Kita Selesai Kita Tentang Lebih Dulu Kemudian Kita Ganti Yang Di Di sebelah Ini Yaitu 40 Kita Rubah Ukurannya Kita Klik Lingkaran Ini Kita Klik Lingkaran Ini Selesai Yang Kita Pilih Yang Ini Nah Ini Sudah Selesai Untuk Bagian Utamanya Kita Kita Potong Lebih Dulu Lebih Supaya Demudah Kita Potong Di sini Kemudian Ini Kita Potong Di sini Ya Ini Oke Kita Buang Ini Oh Kita Ulang Ini Potong Oke Ini Kita Ulangi Lagi Ini Kita Potong Di sini Ya Ini Kita Delete Ini Sudah Utama Sudah Dari Sebenarnya Kita Simpan Dulu Supaya Nanti Ada Suatu Laptop Kita Atau Lampu Mati Akan Hilang Sia Sia Simpan Lebih Dahulu Kita Tempatkan Suposernya Oke Nah, di sini kita lanjutkan, kita lihat gambarnya dulu, kita bisa membuat yang di sini, yang semudah. Nah, di sini ini ada dua kali sempurna, yang kita pakai aja yang berukuran, karena sisi yang di sini, satunya ini adalah merupakan chamber. Yang paling tidak perlu kita gambar, nanti hanya perlu keterangan saja. Kita buat R yang meter 23, kita buat yang meter 23, kita tempatkan di sini, kemudian kita lihat lagi di sini. Nah, di sini ini ada lingkaran yang luar ini, lingkaran luar ini yaitu, oke yang dalam dulu boleh, yang luar boleh. Oke, jadi ini ada swap, desktop atau alur yang mempunyai diameter 65, kita buat dulu lingkaran gantung tempatnya dulu, tempatnya dulu kita buat diameter 65, kita buat diameter 65, seperti ini. Kita letakkan di sini posisinya. Kemudian kita lihat lagi, nah titik ini, katana ini, ini berada di posisi ini, oh sorry, ini posisi ini, nah ini posisinya di sini. Ini tempatnya di kuadran 1, di sudut 0 derajat, yang satunya berada di sudut 60. Ini akan kita, kita buat lebih dahulu, kita buat satu lingkaran gini, yaitu yang berdiameter 9. Oke, kita buat dulu, berdiameter 9. Kita buat lingkarannya di sini, ya, pakai, kita lihat lagi, oke, lalu kita buat yang di sini satu, yang mempunyai sudut 60 derajat. Nah, ini kita rotate saja, kita rotate, pakai ini, klik, rotate, kita klik lingkaran ini, ya, and flexion. Kemudian, kita tempatkan ini, ini kita pindahkan ke titik tengah di sini, yaitu rotation center point, kita pindahkan ke titik ininya, ini kita pindah. Nah, kemudian, ini nanti kita tempatkan di sini, dengan sudut berapa? 60 derajat, jumlahnya 1, sudut 60 derajat, kita ketik 60. Enter. Oke, sorry, saya ulangi lagi. Jadi, jadi, ini sebenarnya tempatnya di sini, karena ini ada dua, kita tempat di sini, nah, nanti posinya langsung bergerak dari sini, karena ini muter di tempatnya, kalau ini adalah muter di sini. Nah, ini sudah menyudut 60 derajat, jadi rotation center point-nya kita tempat di sumbu atau di tengah dari lingkaran yang ini, lingkaran utama. Nah, dari diamitas 9, kemudian disusut 60 derajat, ini sudah jadi, kita tempatnya oke. Nah, seperti ini. Jadi, posisinya, nah, ini sudah posisi ada dua, ini dan sebelah sini. Oke, setelah itu, kita, sorry, ini yang ini ya, yang ini, jadi 60, ini 60. Nah, kita akan hubungkan garis untuk membuat slot-nya atau alurnya. Nah, hubungkan saja, jadi kita pakai lingkaran, kita klik circle, ini kita buka saja, kita enggak usah pakai. Kita, buka ya, kita klik di sini, kita tarik saja, kita ulangi, kita, ini kita nolkan, ini tarik saja ke posisi ini. Nah, klik di sini satu, kemudian lagi kita buat, klik di sini, kita tempatkan di sini, klik, nah, ini sudah jadi dua. Baru kita potong, yang kita tidak pakai, kita potong, yaitu ini kita potong, kita potong, kemudian kita usahkan lagi, ini kita potong, ini kita potong. Kemudian, kemudian ini kita potong, kita potong, ini kita potong, kita potong. Oke, satu, garis ini tidak kita pakai, ini tidak kita pakai. Oke, ini sudah selesai, satu slot. Nah, berikutnya kita akan buat yang tiga ini dengan cara yang sama tadi, dengan cara dirobit. Oke, kita lari ke transform, pilih rotate, nah, dari sini kita pilih, satu, dua, tiga, empat, and flexion, ini posinya yang copy. Nah, kita pindahkan titiknya ini ke titik di sini, kita, rotation center point-nya kita pindahkan ke titik ini. Nah, berapa jumlahnya, oh, ini ke sini, ya, berapa jumlahnya, jumlahnya tiga, jumlahnya tiga, jumlahnya tiga, kemudian sudutnya berapa? Kita ketik saja, 360 dibagi, jumlahnya adalah empat, kita masukkan gini, 360 kali, sorry, 360 dibagi empat. Oke, kita enter saja, maka sudah selesai, jadi. Seperti ini, kita centang, oke. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, ini satu bagian sini sudah selesai, yang berikutnya, yang berikutnya yaitu ini, ada lubang ulir, jumlahnya ada enam. Kita buat saja, yang pertama sini paling gampang, tetapi sebelum ini kita buat dulu lingkaran utamanya untuk ini, yaitu di sini berukuran diameter 38, nah ini, ini ukuran 38. Oke, kita buat dulu lingkaran, air tray, lingkaran, disitu diameter 38, oke. Kita buat di sini. Kemudian berikutnya, kita buka tab ya, nanti kita lihat, ini adalah ukurannya F8. Nah, yang 8, kita buat lingkaran yang berukuranan 8, kita buat lingkaran dulu yang, ya, masalah 8. Bentar, kita tempatkan di sini. Oh, tadi belum dicentang. Nah, ini kita ulangi lagi. Ini tadi 38, enter. Kita letakkan di sini, kita tentang. Kemudian kita buat yang dia menetap 8, enter, posisinya di sini. Nah, ini kita akan buat di jumlah 6. Nah, caranya sama dengan tadi, kita pakai transform, profit. Kemudian ini kita klik lingkarannya, and selection. Kemudian jumlahnya berapa? Nah, karena sudah kita buat satu, tadi tinggal 5, kita buat ke-5. Tempatnya, utaranya di mana? Klik ini, tempatkan di sini. Nah, sekarang sudutnya berapa? Kita tinggal ke-5, nggak usah ditunggung macam-macam. 360, karena lingkaran itu 360. Tentanya dibagi dengan 6. Nah, seperti ini, kita enter saja. Sudah selesai. Jadi, kita jantang oke. Nah, ini sudah selesai lingkarannya. Nah, garis ini tidak kita butuhkan, kita hapus. Ini kita hapus. Kita simpan lebih dahulu, biar tidak jadi masalah kalau ada lampu masih atau saat kita mati. Kemudian berikutnya, di sini ada lingkaran yang berdiameter 49 dan diameter 23. Ada dua lingkaran di sini. Nah, ini, yang dalam ini adalah 23, yang satunya lagi, yaitu 49. Kita buat lingkaran berikutnya. Ini, luar kurik, lingkaran. Kita masukkan diameter 23. Enter. Kita tempatkan gini. Selepasnya, kita jantang lebih dahulu. Kita masukkan 49. Enter. Kita tempatkan gini. Maka gambar ini sudah klik, jadi tinggal kita buat ukurannya. Ini garis bantu, tidak dipakai. Kita hapus. Kita hapus. Kita hapus. Kita hapus. Nah, jadinya seperti ini. Kita simpan. Berikutnya, kita akan membuat level dulu sebelum ukur. Oke, kita lanjut. Kita akan buat levelnya lebih dahulu. Kita pilih level. Kalau ini belum tampil, bisa klik di view. Level ini kita on-kan. Jadi, off ini on. Kita, pada gambar satu ini adalah gambar utama. Kita bisa beri nama. Dan, oh, bernama. Oke. Sekarang kita bisa buat level baru. Kita klik aja di sini. Level 2 ini kita beri ukuran atau dimensi. Seperti ini boleh. Ukuran boleh namanya. Baru kita akan buat ukuran. Warnanya kita rubah dulu. Paling gampang. Panam merah aja. Biar ada perbedaan. Oke, kita buat ukuran. Ukuran dari thrusting. Seperti ini. Kita klik langsung aja. Paling bisa pakai smart dimension. Kita klik garis ini. Oke. Nah, ini. Kita centang. Ini terlalu kecil sepertinya. Kita bisa setting lebih dahulu di sini. Ini contoh. Yang pertama ini. Klik di sini. Nah, untuk ini atribut, dimension, node, dan lainnya ini bisa dilihat di video sebelumnya. Yaitu di bagian 2, di 1, bagian 3. Di master game basic. Kita rubah dimension tag-nya ini. Kita rusak. Kita pusatkan. Karena kalau kecil tidak tampak. Kita bisa pakai 3 atau 3,5. Seperti ini. Kita enter. Kita klik. Ini sudah agak besar. Seperti ini. Sudah bagus. Mungkin anak panahnya ini kurang besar. Kita rubah sedikit anak panahnya. Yaitu di leader witness-nya ini. Kita rubah di sini menjadi 1 mili. Lebernya. Panjangnya 3. Karena 1 panjang 3. Kita oke. Ini kalau kita pakai master game 2020, kalau ini langsung settingan akan tertimpan. Kalau kita lihat, akan tertimpan. Jadi, enggak perlu mengulang-ulang lagi nanti pada penggambaran berikutnya. Kita klik di sini. Untuk ini kita pilih. Nah, ini sudah berbeda. Bentarannya. Nah, ini sudah berbeda. Ini kita lupa juga. Oke. Sekarang kita lanjutnya. Kita lihat di sini. Nah, nanti gambar ini sobat-sobat bisa download. Nanti kita sertakan di diskusi gambarnya. Kita bisa di-download untuk latihan. Kita buat ini 2-2. Kemudian ini. Ini kita buat semuanya. Satu persatu. Oke. Kita lanjut. Sekarang. Yang tadi. Ya. Ini. Dua titik tengah ini. Kita tarik ke atas. Kemudian ini. Ke sini. Kita tarik ke tanah. Kemudian ini ke sini. Kita tarik ke arah sini. Yaitu 20. Kemudian ini ke sini. 22. Kita centang. Nah, ini mengapa? Ini nggak bisa di tengah. Nah, kita edit saja. Kita klik ini. Kemudian yang kita pilih ini ya. Klik kanan. Pakai analis MCB properties. Setelah itu, klik ini quick edit. Kita geaset saja. Ya. Seperti ini. Langsung kita centang. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjut untuk lingkaran-lingkarannya. Nah, nanti ini sebenarnya tadi kita butuhkan untuk lingkaran yang tidak tambah tadi. Tidak masalah. Kita nanti tambahkan saja di level ukuran. Kita klik di sini. Ini ada ukuran diameter 40. Ini ada ukuran diameter 23. Oke, kita nampakkan di luar boleh. Seperti ini. Kemudian sini ada ukuran. Nah, untuk lingkungan. Jangan sampai kita membuat ukuran dari kelengkungan itu seperti ini. Nah, muncul ini nanti nggak akan jadi. Jadi, miripnya di samping begini kita tarik. Ya. Seperti ini. Kemudian yang ini juga gitu. Kita tarik. Kita tarik luar ke sini. Untuk yang R-nya ini begini. Kita tarik. Kemudian yang ini. Ini yang barangnya. Kemudian lingkaran ini kita tempatkan di posisi saja. Mudah untuk membacanya. Ini kita tempatkan di sini. Kemudian ini. Ini ada lingkaran di sini. Kita buat. Ini bisa pakai R. Bisa pakai D. Oke. Ini sebaiknya kalau ini berarti pakai pakai apa namanya? R saja. Ini kita. Ini kita. Kita push. Oke. R. Kita pindahkan di sini. Ya. Atau kita pindahkan di tempat yang gampang dibaca lah. Kita tepatkan di sini. Oke. Bisa. Kemudian. Ini kita. Ini kita rapis. Ini kita rapis. Kemudian yang ini. Ini ada. Yang naik ke-8. Kemudian. Ada sudut-sudut ya. Di sini yang belum ter-cover. Ukuran ini ada sudut. Ada basic-nya lingkaran yang begini. Saya akan pindahkan dulu. Kita buat lingkaran bantu. Ini kita buka saja. Ini kasih 0 saja. Oke. Ini kita klik di sini. Kita tarik. Kita klik. Kita tarik. Ini garis bantu. Kemudian satu lagi. Kita centang. Kita tarik di versi ini. Oke. Setelah itu. Kita bisa memberikan ukuran. Untuk yang garis bantu ini. Klik. Kita bisa tempatkan di versi yang mudah untuk dibaca. Adalah. Di tempat yang begini. Kemudian yang ini juga begitu. Yang lingkaran. Ini klik kita tarik. Kita bisa tempatkan di versi ini. Biar untuk mudah dibaca. Ini sudah. Ini mengganggu. Yang delapan ini. Kita mengindahkan. Kemudian sudut. Ini ada sudut di sini. 60 derajat. Kita harus buat bantu lagi. Garis. Ini dari titik tengah. Ini kita tarik ke sini. Kemudian yang ini. Ini tadi hilang garisnya. Kita tempatkan di sini. Oke. Kita tarik sudut. Drafting. Anguler. Kita tarik sudut anguler. Garis yang ini. Ada di sini. Ini sama baris yang di sini. Ini. Ini tidak akan terkeksi. Oke. Oke. Kita lihat dulu barisnya. Ini tanda. 60 derajat. Oke. Kemudian. Itu tadi. Kita hilangkan ya. Kita beri ukuran. Untuk. Ini. Titiknya. Ke ini. Yang 42.5 tadi. Kita jantung oke. Nah. Garis ini adalah garis sumbu. Bagaimana merubahnya? Mudah. Ini kita klik saja. Garis ini kita klik saja. Kita klik kanan. Pilih ini. Nah. Tipe garisnya. Yaitu ini. Nah. Langsung saja. Nah. Kita simpan lebih dahulu. Ini. Nah. Yang 8 ini kita tindakan ya saja. Maksudnya. Siap. Kalau work. Kita tindakan di posisi. Ya. Gini. Oke. Atau paling tampang. Bisa buat efek beginilah. Gitu apa ya? Nah. Ini untuk R8-nya. Biar mudah. Untuk di. Oke. Nah. Ini kita tindakan saja. Biar. Di tabter tempat yang enak. Gitu ada. Kita tempatkan di. Alah sini. Ya. Ya. Seperti ini. Oke. Ini kita bisa hampir saja. Ya. Beruntanya. Nah. Ini adalah. Sudah selesai. Pemberian ukurannya. Kita simpan lebih dahulu. Kita cek. Di. Levelnya. Oke. Oke. Seperti ini. Nah. Selesai. Di. Pemberian. Ukuran. Kita simpan lebih dahulu. Oke. Kita lanjut. Sekarang. Tadi. Ukuran sudah selesai. Pemberian level sudah selesai. Berikutnya. Kita akan. Membentuk. Atau kita akan. Memberikan tool pad. Pada gambar ini. Dan nantinya ini. Nanti akan kita. Persekat semua. Jadi tidak ada. Kita kotak. Jadi. Pool. kedalaman 32. Dekat bentuk yang seperti ini. Oke. Lanjut. Kita ke. Tool padnya. Oke. Ini. Sebelum. Kita. Ke tool pad. Yang. Perlu diperhatikan. Pertama. Kita. Cipkan dulu. Di. Browser. Tool padnya ini. Kemudian. Setelah itu. Ini. Ukurannya kita. Semunikan. Sebelum. Ini. Labelnya kita aktifkan. Kita klik. Centang. Satu. Visible nya. Dimensi. Kita matikan. Nah. Seperti ini. Oke. Kemudian. Kemudian. Sekarang. Kita akan. Ke. To bed. Kita pilih mesin dulu. Medina. Kita klik. Kita pilih. Mil. Depout. Oke. Yang muncul. Mesin. Clip 1. Kita langsung. Menentukan. Ukuran. Benda kerjanya. Kita pilih. Stock Setup. Setup. Kemudian. Kita pilih. Select Corner. Ini. Kita klik. Kita klik. Ujung. Bawah. Dari. Benda kerja. Gambar. Kita tarik ke atas. Sebelah kanan. Dari. Gambar. Benda kerja. Nah. Ini. Kita muncul. Kita tambahkan. Pada X dan B nya. 2 mili. Jadi. Jadi. 92. Di sini. Menjadi. 157. Kemudian. Kedalamannya. Nah. Pada tambah. Kedalaman 32. Kita tambahkan. 1 mili. Jadi. 33. Di sini. Gate nya. Kita tambahkan. 1 mili. Kemudian. Kita. Pilih. Display nya. Kita klik. Oke. Oke. Nah. Jadi. Ini adalah. Bentuk bendanya. Kita mau jadikan solid. Bima. Ini solid aja. Oke. Nah. Ini. Bentuk bendanya. Kita lihat di. Isometic nya. Oke. Kemudian. Sekarang. Langkah berikutnya. Kita akan meratakan. Bagi permukaannya dulu. Permukaan benda keda. Akan kita ratakan. Nanti sebelumnya. Kita lihat tool. Yang akan kita pakai. Kita lihat. Gambarnya. Lebih dahulu. Nah. Di sini ada. Kelenggungan R40. Ini ada. R30. Ini lubang. Diameter 23. Di sini ada lubang. 2 meter 23. Ada lubang lagi. Diameter 49. Dan ini ada slot. 9. Ini ada. Lubang. M8. Nah. Kita akan. Kita akan. Ini. Kita pilih saja. Untuk toolnya. Kita pakai tool diameter. Ini 23. Kita pakai diameter. Bisa pakai diameter. 20. Ini. Ini. Bisa pakai 20 nanti. Ini bisa 20. Ini bisa 20. Kita pakai tool diameter 20 lebih dulu. klik kanan. Kita pilih lebih dulu. Mil. Fit. Permukaan. Kita pilih change. Kita klik. Garit ini. Kita betul. Kita tindak OK. Pilih change. Betul. Kita pilih. Ini. Klik kanan. Grid. New tool. Kita pilih end mill. Next. Kita pakai tool diameter 20. Kemudian panjang toolnya ini. 100. Maafkan 100. Tool cuttingnya ini. Saya pakai 40. Kemudian shoulder-nya ini. Saya pakai 60. Seperti ini. Oke. Next. Fit rate-nya saya masukkan 500. Fit rate-nya saya masukkan 50. Fit rate-nya saya pakai 1000. Fit rate-nya saya masukkan 50. Ini. Nah. Di sini sudah muncul. Kita pilih cut parameter. Kita pakai. Di sini ada check only. Kita pakai check saja. Kemudian. Maximum step over-nya ini. Kita pakai 30. Kita pakai conventional. Kemudian. Kemudian. Di sini. Kita pakai. Nolkan saja. Kita sisakan di permukaan. Untuk. Visinya. Ini 30. Spacing-nya. Untuk pergerakan gejernya. 30%. Dari diameter tool. Kemudian. Kita langsung ke linking parameter. Ini kita. Turunkan saja. Menjadi 10. Di sini 5. Kemudian. Tip-nya. Nol. Karena permukaan. Bagi piece-nya. Adalah nol. Kita klik. Tentang OK. Nah. Di sini. Selesai. Ini bisa kita. Simulasikan. Kita klik. Verity. Let's click operation. Nah. Ini kita bisa. Tentang OK. Nah. Ini adalah. Permukaan. Atau fix. Selesai. Kita kembali ke. Gambar lagi. Ya. Ini. Kita sembunyikan. By tool part-nya ini. Dengan. On-out-nya ini. Ya. On-out. Oke. Langkah berikutnya. Kita akan menyanyat bagian tepi. Ini akan kita. Buang. Semuanya. Ini bisa kita langsung. Bisa. Atau kita menggunakan area mil juga bisa. Kalau kita potong langsung. Bisa. Atau kita pakai area mil. Tetapi. Kita lihat saja. Kita klik kanan. Atau di sini bisa pakai. Ini. Pilih area mil. Masinnya ini adalah ini. Kita klik. Kemudian kita centang OK. Kemudian avoid the region-nya kita pilih ini. Ya. Ini. Kita pilih. Ini. Ini. Kita pilih ini. Kita pilih ini. Nah. Seperti ini. Tidak bisa. Karena ini. Selection. Ini terus. Selection. Oke. Bagaimana langkah prevent-nya? Kita patalkan dulu. Kita patalkan. Nah. Ini kita. Hanya. Butuh bagian luarnya saja. Kita butuh bagian luar. Kita main level. Kita main level. Kita tambahkan. Level baru. Oh. Ini kita copy saja. Kita copy dulu. Kita copy. Level 1. Kemudian kita. Buat level baru. Di 3. Kita pastekan. Di level 3. Nah. Kemudian level 1. Visible-nya kita matikan. Kita buang. Yang ini kita tidak pakai. Nah. Bentar. Kita potong berarti. Sip-like. Kita potong. Nah. Kita potong. Seperti ini. Jadi yangnya dibutuhkan. Ini juga seperti ini. Kita potong. Nah. Ini cukup. Jadi ini nanti. Untuk pembentukan. Bendanya. Ini kita beri nama. Tulpat 2. Tulpat 2. Oke. Sekarang kita. Kita gunakan area mil. Kita klik. Yang sini. Area mil. Kita klik margin. Kita klik garis ini. Ukuran yang luar dari benda. Kita centang. Oke. Kemudian avoidant-nya. Kita pilih garis ini. Nah. Ini langsung berbentuk. Kita centang. Oke. Kemudian kita. Rekta. Review-nya. Nah. Seperti ini. Ini tidak bisa. Seperti semua. Ini kita pakai. Out. From. Out data. Kita. Dari luar. Banyanya-banyanya. Seperti ini. Oke. Kita centang. Oke. Area mil. Kita pakai 20. Cut Parameter. Ini pakai kita. Contestional. Kemudian. Ini kita pakai. 30%. Stock. Wall-nya. Sama. Long-nya. Kita nolka. Kita ke. Deep cut. Karena ada kedalaman. Benda kesehatan 32. Kita. Buat. Sekali. Sayat. 20. Jalan-nya. Tidak perlu. Di finishing. Bagian lantai. Kemudian. Kita. Di. Oke. Di. Di. Mungkin. Pembalan meter. Ini kita masukkan ke 10. Kita masukkan ke 5. Ini negatif. 32. Kita tengok. Ini. Oke. Ini penyanyatannya. Kita coba. Untuk. Di. Simulasikan. Ini. Sih. Pembalan meter. felt. Di. Tata. Di. 今天的. Ini adalah game-nya, benda-benda seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat tolpet yang ketiga yaitu kita menyelesaikan bagian yang ini dengan kedalamannya kita lihat 2 mili. Nah ini kita memilih untuk yang bagian ini. Bagian ini kita seletit. Nah bagian ini karena ada lingkaran di sini kita nggak bisa langsung atau kita pakai kontur juga nggak bisa. Kita nanti menggunakan paling enak yaitu pocket. Nah ini kita pocket saja. Pocket di sini. Kita langsung ke gambarnya. Ini kita ubah dulu ke posisi top. Kemudian garis targetnya kita matikan. Oke, tapi sebelum kita membuat bagian ini tadi, kita buka level. Kita akan membuat level baru. Ini kita letakkan di satu. Kemudian level 1 kita copykan saja. Cepat kita buka buat level berikutnya baru di level 4. Kita pastikan di level 4 seperti ini. Jangan lupa di sini nanti level 1 nya kita matikan. Nah di level 4 ini kita masukkan ke part nomor 3. Nah di sini nanti mana harus kita potong. Nah ini kita potong. Nah ini kita potong. Bisa nggak dipakai. Kemudian. Nah ini, yang ini kita potong terus. Nah ini kita potong. potong. Kemudian. Ya. Oke. Oke. Tetapi kalau kita ini, kalau kita pocket, maka nanti bagian tepinya ini masih ada sisa-sisa penyayatan. Jadi sudah bersih. Nah ini kita offset dulu. Ini ke luar. Kita offset ke luar. Ya. Ya. Bisa. 5 mili lah. Boleh. Yang penting. Tohnya nanti kenyait ke 5 mili. Keluarnya. Oke. Kita klik saja. Sini 5 mili. Ini 5 mili seperti ini. Dan centang oke. Ini biar tidak mengganggu. Oh ini masih kurang. Yang ini kita offset juga bagian ini. Nah. Keluar. Ini juga kita offset ke luar. Ya. Dan centang oke. Ya ini kita matikan atau kita hapus saja. Atau kita mengganggu. Di level 4 ini. Kemudian. Nah ini juga kita buang. Kita buang. Kita buang. Kita buang. Kita buang. Kita buang. Nah. Kita hubungkan garis di sini. Ini ke garis ini. Ini ke garis ini. Ini ke garis ini. Nanti. Kita set ini. Dengan menggunakan pocket. Oke. Kita simpan lebih dahulu. Itu. Ya. Agar apa. Dibuat. Garis offset. Garis. Bantu offset itu. Jadi adalah. Agar garis yang di sini tadi. Bisa habis. Total. Oke. Kita pilih. Kita pilih. Minus offset. Pocket. Nah. Seperti ini. Kita klik. Garis ini. Ya. Kita klik garis ini. Langsung. Langsung. Kita klik. Oke. Kemudian. Kita pilih pocket. Toolnya tetap pakai tool 20. Cut parameternya. Kita akan tensional. Di sini kita nolkan. Kita nolkan. Pada rocking. Kita pilih spiral. Paralel spiral. Step over nya ini. Kita pakai 30%. Ini. Kemudian entry motion nya. Kita pakai off. Sada. Ini mas dahada dan. Di video sebelumnya apa. Off. Rem sama heli. Kalau rem. Fiturnya siksak. Sudah siksak. Kemudian kalau heli gini. Melingkar. Ke bawah. Kalau off. Langsung. Turun. Yang semuanya ya. Kemudian. Di finishing. Kita finishing sekali. Kita sisakan 0,5. Sebelum di finishing. Head kit letter nya. Kita. Matikan. Tidak kita gunakan. Deep cut nya. Kita pakai. Oke. Yang kedua. Kita finishing sekali. Kemudian. Sisakan 0,5. 5. Ya. Kemudian. Linking parameter. Ini kita. Ritual ke 10. Ini dari 5. Ini negatif 2. Ya. Ini. Sudah selesai. Kita. Tendang ok. Nah. Jadinya seperti ini. Kita. Langsung. Kita klik. Oke. Selamat. Satu. Kita. Simpan. Kita guna isometrik. Simulasikan. Kita guna. 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 Nah, di sini sudah selesai, tetapi ini masih ada sisa, kenapa? Ini ada lingkaran yang menonjol ke atas 2 mili, maka ini akan kita selesaikan. Ini kita sayap agar sebagian ini bisa habis. Kita langsung ke sini. Nah, kita kembali ke bagiannya. Kemudian kita sembunyikan result part-nya. Nah, kita akan set yang bagian ini. Kita set bagian ini, kita pilih di level-nya, kita di sini. Ini kita pakai level baru saja, paling gampang. Kita letakkan di satu, ini kita matikan. Kita copy saja level satu. Kemudian kita copy, kita buat level berikutnya, yaitu level lima. Kita maksakan. Ini akan lebih cepat level satu setidaknya kita matikan, kita letakkan dulu. Nah, ini sudah dipakai, kita buang. Ini kita buang. Nah, jadi ini yang kita butuhkan saja. Nah, ini bagaimana? Ya, kita saja ini tidak pakai, tidak berpengaruh. Yang kita butuhkan hanya lingkaran ini. Kita setel set. Nah, ini karena hanya di luar saja, kita pakai contour saja. Kita pakai contour. Contour. Nah, di sini. Kita klik garis ini. Kita pindahkan arahnya ke atas. Kita centang OK. Contour. Toul-nya tetap diameter 20. Cut parameternya. OK. Kemudian deep cut-nya ini langsung saja. Let's in. Let's in. Let's in. Let's out-nya kita matikan. Kalau ingin lebih halus ya ini, kita nyalakan. Nah, ini kita pre-finishing sekali. Ini sejakkan 0,5. Kemudian di linking parameternya. Ini kita ganti 10. Ini 5. Di sini negatif 2. Oke. Kita langsung dari negatif 2 ya. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini. Kalau kita simulasikan, coba ya. Kita simulasikan. Nah, kita isometrik. Kita simpan lebih dahulu. Kita lihat gimana simulasi. Simulasinya. Kita lihat. Kita lihat. Nah, ini yang selesai grup. Tempatnya salah. Yang tersebut bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Sampai-sampai sudah bingung bagaimana mengatakannya. Kita pindahkan. Kita lupa ke top dulu. Kita klik parameternya. Pada metode keempat ini. Kita klik. Kemudian pilih cut parameter. Ini cut parameter. Nah, di sini ada competitive direction. Ini tidak diubah ke right atau sebaliknya. Jadi, kalau terjadi kendaraan seperti itu, hanya pindahkan ini left ke right atau right ke left. Kita centang OK. Kita generate dulu. Nah, ini sudah bagian luar yang disayang. Kita simulasi yang kembali. Klik tool part 1. Kita pindahkan ke isometri. Oke. Bisa kita simpan lebih jauh dulu. Simulasi. Kita play. Ini kelihatan. Kita simpan bahwa sudah selesai. Dalaman 2 mili. Sebagian. Ini sudah selesai. Oke. Seperti itu. Oke, berikutnya kita akan menyelesaikan bagian ini lubang 23 dan meternya. Lubang ini 23 dan meternya. Dan lubang 49. Nah, dengan tool yang sama yaitu 20. Jadi, sebaiknya kita menggunakan tool itu, satu tool kita gunakan sampai tuntak sebelum ganti tool yang berikutnya. Jadi, tool 20 masih kita pakai. Jadi, nanti lubang diameter 23. Ini 23. Dan lubang diameter 49. Nah, kita akan nanti menggunakan tipenya pocket. Nah, kita pakai pocket. Oke. Lanjut ke gambarnya. Kita ubah dulu ke posisi top. Nah, kemudian kita sentuhkan dulu tool guide-nya. Oke. Nah, lubang berarti yang kita sayat yang ini. Satu, dua, tiga. Jadi, cukup di sini. Di sini kita cukup untuk menyelesaikan lubang. Jadi, ini kita buang saja. Ini di level 5 ya. Level 5 ini tadi. Kita beli nama ya. Ini kita buang saja. Oh, semuanya. Ini kita akan pakai. Ini kita agak-agak ya. Iya. Gak apa-apa. Kan ini gak masalah saja. Tampak. Kita simpan lebih dahulu. Oh, kalau tool ini kita hilangkan bermasalah. Oke, oke, oke. Kita, 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 kita andung lebih dahulu. Kita andung. Oke, kita andung. Yang kita, yang ini sebenarnya. Ini kita harus. Ini kita boleh. Kita simpan lebih dahulu. Kita andung lebih dahulu. Jadi, gak boleh ini karena kita pakai lagi. Maka, gak boleh dihapus. Oke. Nah, ini. ada bermasalah disini ini hilang disini geometrinya hilang kita klik saja geometri nah hilang, bagaimana? kita ubah saja kita pilih geometri caranya disini kita klik kanan kita pilih add kemudian kita klik ini kita tendang kita tendang ini selesai kita generis kita menyiap seperti ini, jadi biasa perubahan sama dengan tadi oke, berikutnya kita akan membuat menjadi lubang-lubang, yaitu kita gunakan pocket di kanan pilih, mil terlepas kita pilih pocket yang pertama kita klik lubang ini dulu oke, kita centang pocket rollnya tetap dia menetap 20 cut parameternya tetap tidak ada perubahan roll game-nya tetap entry motion-nya tetap finishing-nya tetap deep cut-nya tetap kita lensing parameter ini tetap nah ini yang kita ubah karena top lubang tembus maka kita terlihat negative 32 nah ini kita klik oke nah ini sudah ini kita cek saja kita selesai selesai semuanya garisnya kita simulasikan posisi metrik kita simpan lebih dahulu kita simulasikan selamat menikmati Terima kasih. Oke, berikutnya lubang ini kita lanjut. Oke, kita posisikan di posisi top. Kita sertakan dulu lubang yang ini. Yang di atas ini kita sertakan lebih dahulu. Caranya paling gampang kita copy saja. Tapi sebelum copy kita perhatikan begini. Kita hanya pilih satu klik saja begini yang kita copy. Yang lima ini kita klik, kita klik kanan, copy, kita paste. Klik kanan, paste. Nah, di sini muncul pocket enam. Geometriknya kita klik, kita ubah di sini. Klik, nah ini kita klik kanan, region all. Kita klik garis yang ini, lingkaran ini. Klik, oke. Nah, kita klik parameternya. Ini sudah ada perubahannya. Kita lihat ini aja kedalamannya berapa. Kita lihat gambarnya. Kedalamannya berapa. Nah, lubang ini mempunyai kedalaman delapan mili. Jadi, kedalaman delapan mili ini. Kemudian, setatnya. Dapan mili, setatnya ada di setat dua mili. Negatif dua mili, setatnya dengan kedalaman delapan mili. Nah, kita lihat, berarti di sini adalah tadi negatif dua ditambah negatif delapan, negatif sepuluh totalnya. Top stoknya negatif dua. Karena setatnya di dua. Jadi, ini setatnya negatif dua. Ini kedalamannya negatif dua ditambah negatif delapan. Kita jantung oke. Kita klik dari dulu. Kemudian, kita aktifkan semua. Kita pilih isometrik view-nya. Kita simpan lebih dahulu. Kita simulasikan. Kita simpan lebih dari sini. Berikutnya, kita lusang yang 23 di sini. Kembali ke langkaiannya. Nah, berarti kan lubang ini adalah lubang tembus, dematnya 23. Tetapi, stoknya ada di posisi ini delapan dengan dua negatif sepuluh stoknya. Kita mulai stok dari belomang apa sih? Dari atas. Nah, kalau dari atas berarti kita penyayatnya dari atas itu berarti di sini ada penyayatan kosong atau penyayatan angin. Nah, ini kurang efektif. Jadi, kita nanti akan turun di set negatif sepuluh. Kita copykan saja. Kita copy yang enam ini. Pastikan bahwa yang tertentang di hijau di posisi enam. Oke, kita klik kanan. Copy. Kemudian kita paste saja. Oke, ini sudah di posisi tujuh. Geometriknya kita klik. Kita klik kanan. Regen all. Kita pilih lubang ini. Kemudian kita jadinya oke. Selesai. Parameternya kita ubah. Klik parameternya. Ini sama semua, kita ada perubahan. Nah, di sini yang kita turunkan jadi negatif sepuluh. Kedalamannya negatif tiga puluh dua. Karena total tembus. Kita centang oke. Kita generic dulu. Kemudian pilih stock. Tool password-nya semua kita aktifkan. Kita pilih geometrik. Ya, kita simulasikan. 我们 backer. Pundd builds and changes. Pasu! 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 ya ini sudah selesai untuk ketiga lubang tinggal nanti ini lubang slot ini sama ulir ini sudah selesai tinggal nanti dua bagian ini oke selanjutnya kita akan mengerjakan slot ini empat bagian kemudian nanti berikutnya lubang ini yang M8 x 1.5 untuk slot ini ini adalah lubang dengan diameter 9 sedangkan yang ini nanti kita M8 kita pakai diameter 6 ini kita juga pakai diameter 6 oke langsung saja kita ke master game nya ini oke untuk slot ini tinggal kita pakai pocket saja kita kopikan saja pocket yang ke 7 ini kita klik kanan kita kopi kemudian kita paste seperti ini kemudian kita pilih geometrisnya dulu kita klik nah kita region di sini region all kita klik ini ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini ya empat-empatnya kita oke oke kita cek ke parameter untuk pocket tab cuma ini nanti kita 4 tool baru karena masih belum ada tool 6 klik kanan kredit tool email next kita ganti diameter 6 ini passing diameter kemudian ini soldier nya ini saya pakai 40 nah seperti ini next speed speed nya saya pakai 300 selanjutnya saya pakai 50 saja speed nya 1000 finish nah ini kita aktifkan 4 parameter tidak ada perubahan doken tidak ada perubahan entry motion nya kita open saja finish nya tidak ada perubahan next step nya kita matikan deep cut nya set tidak ada perubahan di linking parameter nah disini pada top stock nya ini kalau kita lihat pada gambar ini tab nya ada di kedalaman negatif 2 sedangkan slot nya ini ada di kedalaman 4 dari negatif 2 nanti nanti kedalamnya negatif 6 top stock nya negatif 2 oke berarti ini di negatif 2 top stock nya sedangkan deep nya ini di negatif 6 nah seperti ini kita jantung ok kita kita generis dulu kita bisa aktifkan seperti ini oke kita coba untuk simulasikan selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Nah, untuk lubang-lubang ini nanti kita butuh titik saja atau poin karena nanti kita menggunakan center mill, circle mill. Kita gunakan center mill dan nanti ini akan kita beri ulir. Jadi, kita levelkan dulu. Kita levelkan. Kita buat level baru saja. Jadi, ini kita matikan. Oke. Ini disertakan di sini. Kita pakai point. Kita 3 point di sini. 3 point di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian ini kita matikan. 5. Nah, kita ada pointnya ini. Oke. Oke. Sudah kelihatan ini saya ubah warnanya ke... Ini kira-kira biru. Oke. Ini kelihatan. Nah, sekarang kita tinggal ke surpat. Kita ke... Menggunakan center mill. Kita gunakan center mill. Ini lebih cepat. Kita klik center mill. Kemudian kita klik saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita jantung OK. Center mill. Solnya tepat kita pakai goal 6. Para meter. Nah, di sini. Ini. Ini harus kita ganti. Dengan diameter. Nah, itu tadi ada M8 x 1,25. Itu adalah ulir. M8 x 1,5 itu lubang. Boardnya adalah 6,8. Kita masukkan. Kemudian ini wall sama boardnya kita nolkan saja. Kemudian roggingnya ini. Step over. Kita pakai. Tidak masalah. Kita matikan. Kemudian di sini change-nya. Oke. Passing. Ini yang perlu. Kita gunakan supaya tidak perlu turunnya. Ini satu. Kemudian di linking parameter. Nah, di sini kita lihat di gambar. Posisinya itu di kedalaman berapa. Nah, setatnya ini di kedalaman. Ini 2 dan 8. Tadi 10. Jadi, sepat di top stock-nya 10. Kemudian tembus. Panjang 32. Nah, kita masukkan di sini. Top stock-nya ini adalah negatif 10. Di sini negatif 32. Kita centang OK. Nah, ini ya. Ini negatif 32. Ini negatif 10 top stock-nya. Oke. Nah, kita... Kita matikan. Kita... Simulasi kan. Kita play. Nah, kita... Kita wtedy... Kita akan Hehiii. Nah... 33. Si... Tidak. Nah, kita... Sahabat yang ALEXISI. Kita latihan ramporan atau событиinnya. . Nah, sekarang berikutnya kita akan mengulir lubang yang 6 ini. Oke, berikutnya kita akan memberikan ulir, tadi sudah ada lubangnya. Kita akan buat ulirnya di lubang 6 ini M8 x 1,25. Jadi matris 8 mili dengan fit 1,25. Kita gunakan ini, kita pakai fit mil ini, kita klik fit mil. Fit mil, kemudian kita klik saja titik-titiknya ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita centang UD, kita fit mil. Toolnya kita buat baru karena belum ada. Kita klik kanan, kreatif tool. Kita pakai fit mil ini, fit mil. Next. Fit mil, fit-nya ini 1,25. Fit-nya, ini matris tadi. Matris. Kemudian, offset diameternya 8. Jadi, ini 8 mili. Kemudian yang lainnya tidak ada perubahan. Sudut sepernya. Nah, ini sudut sepernya. Ini adalah sudut sepernya ini. Bukan untuk, apa namanya, uliranya. Ini temper-nya. Ini temper-nya ini. Oke, kita tidak ada perubahan. Kita next. Kemudian, kita fit-nya kita pakai lambat, ya. 90. Blank rate-nya kita pakai 50. Kemudian, speed-nya kita turunkan 750. Finish. Oke, kita aktifkan. Setat parameter, disini. Ini yang beraktifnya, jumlahnya ini adalah 20. Ini, fit-nya 1,25. Kemudian, ini major-nya ini. Kita masukkan 6 poin 8. Kemudian, ini. Jadi, method-nya ini kita mulai dari start. Di tengah. Setat tengah, N di tengah. Jadi, di tengah-nya ini. Multi-pathic-nya kita matikan, tidak perlu. Langsung ke linking parameter. Nah, di situ, start-nya ada di posisi flat-nya negatif 10. Kita pakai negatif 8 saja. 8. Start-nya nanti langsung, tidak terlalu langsung ke benda kerja. Kemudian, kedalamannya negatif 32. Kemudian, kita aktifkan semuanya. Kita pilih sematrik. Kita simpan lebih dahulu. Kita simulatikan. Untuk beberapa. Terima kasih. 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 Kita pilih lebih dahulu karena belum ada Klik kanan Kita pake temper milen Kita pake Diameter 12 Kemudian Sudut tempernya ini 45 derajat Berarti 90 Kalau 2 gigi Tosipnya pake 1 mili Jadi ujungnya ini Pake mili Oke ini data perubahan Langsung kita next Kecepatannya Kita pake status saja Ini 50 Langkitnya Ini 1000 Dibet speednya Finish Kita aktifkan Cut parameter Kita bisa menggunakan ini Ya 2 gigi temper Seperti ini Oke pada 2 gigi temper ini Yang perlu dibagiin bahwa Di sini ini tadi 2 kali 45 derajat Kita masukkan 2 Ini 2 Karena 2 mili 2 mili 45 derajat Atau 90 derajat Kemudian Kemudian Dikatnya ini Kita matikan saja Tidak perlu Kemudian Langsung saja Kita ke Linking parameter Oke Oke ini yang lubang tadi Di posisi Atasnya Tetap Di sini Di posisi 0 Oke Kita lihat Hasilnya nanti Kita Kita klik Oke Kita Lihat Di isometriknya Nah ini Kita lihat Apakah Betul nanti Hasilnya Kita lihat dulu Kita simulasikan Oke Ini Kita Tepang saja Dia tidak terlalu lama Oke Kita Kali Sekarang Tepang saja Tepang saja Ya kita lihat Di sini Nah ini Juga Temper Tadi juga betul Tempernya Seperti ini Oke Nah Berikutnya Kita Ke Bagiannya kedua Nanti ini Kita temper Kemudian Dari yang Kecil Ini Lanjut Kita ke Bagiannya Kita copy Ini kita Kopikan saja Kita copykan Klik Untuk Pastikan Kalau Meng-copy Yang aktif Hanya Satu ini Klik Kanan Copy Kemudian Kita Pasukan Nah Di sini Kita Rubah dulu Di geometrisnya Kita klik Geometri Klik Kanan Di sini All Kita pilih Ini Nah Kemudian Kita klik OK OK Lagi Kita Parametannya Kita Rubah Ini yang Dirubah Karena sama Tapi tempernya 2x45 Masjidat Kita Rubah Di sini Ini Aturnya Negatif 2x45 Kemudian Deepnya Berarti Kalau Tadi 2x2 Berarti Di sini Negatif 4x4 Kita Lihat Di Posisinya Front Nah Ini Nah Ini Jadi 2x2 Dikasi 4x4 Kita Simulasikan Lebih Dahulu Kita Pilih Semuanya Kita Simpel Kita Play Ini Kita Tepat 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 Kita Tepat 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 kan tadi startnya kita sedagi negatif 2 ditambah negatif 2 lagi maka disini selalu besar semperanya kita lihat semperanya ini selalu besar ini kita ubah di parameternya ini dikati 2 dikati 2 oke kita kenal kita simulasi kembali nah ini yang betul seperti ini oke nah nanti yang disini ini berarti ini posisinya adalah di negatif 8 stoknya kecetan kemudian nanti turunnya 2 milion oke kita langsung saja kita pindahkan ke posisi stop kita copykan sekali lagi jadi ini tinggal di aktifkan kita copy kemudian kita paste nah yang pertama geometriknya ini yang kita ganti klik kanan kita pilih ini ya oke oke lagi parameternya kita set disini ini berarti negatif 10 tipnya negatif 2 kita jendang oke kita generate kita lihat di frontnya di frontnya ini tampak nah ini ada kenapa dia tidak tampak ini di negatif 10 ini 2 kita masukkan 12 oke stop nah ini kita muncul kita simpan klik ya kita klik like there jadi ini kita aktifkan klik 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 ini oke ini terlalu besar berarti di negatif 10 juga oke ini ini kita ubah ini ada di negatif 10 negatif 10 oke oke ini sudah simpan lagi melakikan Terima kasih. 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 Terima kasih.